Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjana Crypto yoo hahaha Hai woi awal kembali hari semoga hari ini luar biasa karena market lagi Bullies Oh meskipun bulis tapi Bitcoin enggak terlalu kencang tapi Siba Inu hari ini dari semalam itu kencang banget catnya lumayan naiknya di atas 7% Nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram Arjana Crypto dan selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar enggak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terabit tentang perkembangan cryptocurrency nah dan ini ada voting menarik nih datang dari Siba Inu token yang membuat harganya hari ini dan semalam lumayan banget pemompaknya diantar beberapa altcoin dan koin Meme yang market capnya udah besar seperti Dogecoin PP dan lain sebagainya Oke kalau kita lihat di sini ada hashtag someone of Sibarium jadi Sibarium dasar-dasarannya bakal diluncurkan secara resmi pada musim panas ini diperkirakan aku antara bulan Agustus sampai dengan bulan September Oke sedang memanas Apakah kalian menikmati getarannya sejauh ini ya Wow 91 persen orang yang sudah enggak sabar menantikan blockchain Sibarium dan perlu kalian tahu ya dari beberapa tahun terakhir trend dari si Bitcoin sejak di tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 ini beberapa orang yang prediksi bahwa tahun 2023 itu waktunya naik Oke kita tunggu ya karena kalau kita lihat setiap 3 tahun misalkan nih contohnya 2011 ke 2013 itu selalu naik ya catnya ya kalau kita lihat di sini pemompakan dia terjadi banget 2011-2013 kemudian 2014nya turun kemudian 2015 sampai dengan 2017 itu naik kemudian 2018nya turun kemudian 2019 sampai dengan 2021 ini ATH buat Bitcoin ya 2021 Bitcoin beberapa altcoin bahkan Siba Inu yang diangkat tembus 1 rupiahan kemudian 2022 tahun kemarin memang melempem banget dan tahun ini Bitcoin udah mulai tembus ke angka 32.000 ya dalam beberapa bulan terakhir sejak tahun 2023 ini semoga saja tren di tahun 2023 adalah kenaikan buat Bitcoin dan beberapa crypto currency lainnya amin semoga saja dampak dari Sibarium itu bisa diiringi dari harga Bitcoin dan semoga saja harga Bitcoin yang mendukung jadi pemompakan buat ketika Siba Inu meluncurkan Sibarium berasa banget gitu ya amin bahkan ada yang menarik nih Paus dari beberapa Paus di jaringan Ethereum Siba Inu telah saat ini sudah menjadi aktif setelah lebih dari dua tahun mereka tidak aktif dan memindahkan gumpalan Siba yang sangat besar dan makanya semalam itu terjadi pemompakan yang sangat signifikan katanya ada wallet dari Paus yang selama dua tahun enggak dipergunakan dan pada semalam itu digunakan sehingga terjadi pemompakan yang signifikan banget apalagi kalian bisa cek di video sebelumnya tentang tweet Elmas tentang Siba Inu token yang membuat salah satu dampak semalam itu pemompanya lumayan banget oke semoga saja tren ini sampai dengan peluncuran Sibarium terjadi pada bulan Agustus atau September amin karena menarik ya ketika peluncuran Sibarium itu ada sistem pembakaran yang di predisi bisa sampai dengan 5 triliun token Siba Inu perbulannya Wow karena walet yang udah lama enggak digunakan ini semalam itu mereka melakukan pembakaran senilai 44 jutaan ditambah dengan beberapa transaksi pembakaran yang signifikan dalam waktu 24 jam terakhirnya dan ini baru aktif lagi sejak dua tahun lalu dan kalau kita beberapa riwayat yang telah mereka lakukan untuk Siba Inu token sejak didirikan di bulan Agustus tahun 2020 lalu mereka telah mengembangkan beberapa proyek yang memang udah enggak dipandang sebelah mata hanya sekedar meme ya kalau kita lihat beberapa riwayat mereka di tahun 2021 mereka telah menunjukkan Siba Swap mereka adalah salah satu aplikasi DEX dari Siba Inu token kemudian Sibosis NFT yang mencetak 10.000 NFT yang habis hanya kurang waktu 35 menit habis terjual NFT-nya dan membuat Oktober tersebut di bulan Oktober tersebut menjadi ATH buat si Siba Inu token kalau nggak kalau nggak salah selang satu bulan atau tiga minggu setelah mereka secara resmi menunjukkan Sibosis akhir Oktober atau awal November pemompan Siba Inu mencapai dengan ATH kemudian di Januari 2022 mereka memperkenalkan Bond sebagai gaspi dalam blockchain Sibarium dan pengembangan dari Dogidao kemudian juga di Februarinya mereka menghadirkan kemitraan dengan Makanan Welles dan kolaborasi dengan John Richpon salah satu perusahaan dari fashion kemudian April 2022 mereka merandai masuknya di dalam dunia Metaverse kemudian bulan Agustus tahun kemarin itu pengujian Siba Eternity di negara Indonesia udah dilaksanakan kemudian di bulan Novembernya mereka meluncurkan game Siba Eternity oke kemudian ada Quilogme dan situs web dari Metaverse yang didirikan mereka kemudian di bulan Maretnya di tahun ini 2023 menyaksikan peluncuran Sibarium secara Beta jadi mereka yang benar tersamakan sebagai Papinet jadi secara resmi diluncurkan pada bulan Maret tahun ini ya kemudian kemitraan yang menarik dibentuk dengan beberapa wallet tajem kemudian juga ada Bad IDE ada Vodka dan Rocket and Roll selain itu juga ada beberapa perkenalan Rocket kemudian juga ada di bulan Juli di bulan Juli ini menyaksikan peluncuran Beta Sibarium Bridge ya yang diumumkan oleh tim dari Sibarium Token kemudian di bulan Agustus itu ada event besar yang mana Sibarium menjadi sponsor resmi dalam peluncuran kalau nggak salah Ethereum Toronto ya yang mana ini bakal berlangsung di negara Kanada dan Sibarium menjadi sponsor resminya dan Sibarium Beach itu bakal diluncukkan pada bulan Agustus Wow mantep banget nih apakah dampaknya bakal hype kita tunggu aja selain itu juga ada yang melakukan pembelian senilai 50 miliar token Sibarium yang dilakukan pada semalam ya yang membuat harga pemampuan dari Sibarium salah satunya adalah beberapa para whale yang telah melakukan pengirim saya mau walet ke Bainan dan pause ini memindahkan Sibainu sekitar 3,6 miliar dan ditambah dengan jadi dalam waktu 24 jam terakhir itu totalnya kurang lebih ada sekor pause yang melakukan pembelian senilai 50 miliar token Sibainu untuk diaplikasi pertukaran Bainan aja tuh dan sepertinya memang beberapa para whale udah mempersiapkan buat peluncuran Bridge Sibarium yang diluncurkan pada bulan Agustus mendatang Oke apakah bakal hype saya ngomong-ngomong cukup 0,4 0,5 atau 0,8 lebih udah Alhamdulillah banget amin yes mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya di sekalian orang dan Dior kenapa karena berguna dari kalian sendiri selalu guna kami aman dan santai jadi belom market dalam keadaan viewers bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai terima kasih selamat menikmati